Kita akan bahas tentang matematika Tadi kita sudah berdoa Di keral ya Yang hari ini Kita bahas yaitu tentang Keliling bangun datar Kalian sudah hafal perkalian Pak Nur langsung share screen Apa namanya Kelihatan gak ini Kelihatan Kita play dari Gambar persegi Pak Nur yakin kalian sudah familiar Dengan powerpoint seperti ini Persegi itu berarti Panjang sisi masing-masing Sama atau tidak Sama Panjang sisinya sama Coba pengeletebalkan Biar kelihatan Sudah kelihatan ya Panjang sisinya sigma Kalau Ini namanya S Yang disini Sisinya yang Atas ini namanya S Sisi yang lain namanya apa Ini sisinya S Panjang sisinya S Jadi yang lain karena sama Yang lain juga S Namanya keliling Itu adalah Kalian mengilih lapangan Kalian mengilih lapangan Halo Kenapa kalian mengilih lapangan Karena Karena ya Gimana itu Mengilih lapangan itu gimana Berarti dari pinggirnya Dari satu titik Kembali ke titik Lagi ya kan Namanya ke Liling Ini misalnya Kamu nih ya Kamu dari sini Dari sini Kemudian jalan Kesini Ini berarti masih Dapat satu sisi kan Dapat satu sisi Kemudian jalan lagi Kesini Sudah dapat dua sisi Ya kan Terus Jalan lagi Kesini Misal ini sebuah Lapangan Bentuk persegi Kalau kamu kembali lagi Kesini Berarti kamu sudah Mengelilingi lapangan Berapa kali Kali Itu yang satu keliling Berarti Nah disebut dengan keliling Itu yang sama Berarti Maka Namanya keliling Adalah Jumlah dari Panjang sisinya Ya kan Keliling Persegi Berarti 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 gimana Keliling persegi itu Berarti Hitungannya gimana Dijumlahkan Berarti sisi Ya kan Sisi ini Kemudian Dijumlahkan Dengan Sisi ini Terlalu lagi Dengan sisi ini Terlalu lagi Dengan sisi Yang Ini Kalau Dijumlahkan Semua Jadi Ini kan Dijumlahkan Dijumlahkan Terlalu sama Artinya Dengan apa Ini S Tambah S Tambah S Tambah S Jadinya Apa Keliling Persegi 4 kali S kan Ya Berarti 4 kali Sisi Keliling Per Sisi Ditambah Sisi Ditambah Sisi Ditambah Sisi Karena Sama Bisa Langsung 4 kalinya 4 kali Sisi Itu Keliling Persegi Sampai Sini Paham Ya Jadi Misalnya S nya Itu 5 cm 5 cm Tapi Jawabannya Berapa Kalau disini 20 20 20 20 20 Enak Sama Dengan 20 4 kali 4 kali 20 Apa Kalau disini Satuannya Sentimeter Maka Disini Harus Dituliskan Satuannya Sentimeter Jadi Keliling Persegi Di Samping Adalah 20 cm Begitu Ya Untuk Persegi Sudah Paham Sudah Paham Sekarang Kalau Misalnya Diganti Ini Bukan Persegi Lagi Tapi Yang Salah Satu Dipanjang Jadinya Apa Persegi Panjang Maka Karena Panjang Berbeda Panjang Tambah Lebih Biasanya Ini Nanti Lambang Berbeda Bukannya Panjang Yang Panjang P L Pantai Ganti Pond Biasanya Seperti ini Yang Di bawah Ini Apa Di bawah P Berarti P Juga Yang Di Sini Apa Yang Di Sebelah Kanan Yang Di Sini Di Hitam Hitam Ini Berarti Apa Namanya Pajangnya Sama Dengan L Sama Dengan L Sama Keliling Itu Keliling Persegi Panjang Itu Kalau Kita Mulai Dari Sini Misalnya Mulai Dari Sini Berarti Kan Dari Sini Kesini Dulu Berarti P P P Kemudian Kesini Tambah L Terus Terus Kesini Tambah P Kesini Lagi Tambah L L Nah Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Sudah Sudah Selesai Berarti Keliling Persegi Panjang Itu Adalah P Tambah L Tambah P Tambah L Terus Ada Angka Yang Sama P Sama L Sama Ini Bisa Ditulis Sama Dengan P Tambah 2 L Enggak Bisa Boleh Boleh Berarti Kalau Misalnya P P P P 10 cm L L L Terus Terus Ini Misalnya 6 cm Bisa Enggak Dicari Berarti Keliling Keliling Persegi Panjang Berapa 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 Berarti Jadi Dua Kali 10 Ya Kan Lagi 10 Sama Dua Kali 6 Berapa 32 cm Ingat Satuannya Sentimeternya Ikut Ya Ini yang disebut Dengan Keliling Persegi Panjang Sudah Paham Ya Pokoknya Keliling Itu Penjumlahan Sisi Sisi Bagian Luarnya Pokoknya Dicumlahkan Gitu Ya Oke Sudah Persegi Sama Persegi Panjang Ada Namanya Segitiga Sama Kaki Gimana Segitiga Sama Kaki Segitiga Sama Kaki Maka Akan Ada Dua Kalau Ada Tanda Misalnya Tandanya Biasanya Biasanya kan Ada Tanda Garis Kalau Yang Sama Itu Tanda Garis Dua Garis Misalnya Tanda Garis Begini Di Puan Luar 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 Dengi Tanda Tanda Seperti ini Artinya Sama Panjangnya Berarti Sisi Yang Memiliki Tanda Seperti ini Artinya Panjangnya Sama Tapi Misalnya Ini kita Sebut dengan Sisi 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 Daya Sisi Sisi Ada Tiga Tetapi Panjangnya Berbeda Ini Misalnya Biasanya Kalau Segitiga Pakainya Ini Ya Segitiga A B B C Berarti Kalau Keliling Segitiga Sisi Kita Lihat Misalnya Kita Mulai Dari Sini Kita Mulai Dari Sini Dari A ke B Dari A ke B Berarti Langkah Ini Adalah A B Kemudian Dari B ke C Dari B ke C Tambah BC Tambah Dari C ke A Selesai Ya D A Nah Iya Misal Sisi Yang Ini Kita Tahu Ini Misalnya Berapa 12 cm Kemudian Ini Kita Tahu Misalnya 4 cm Kita Kita Bisa Menuliskan Disini Ya AB Berapa AB 4 AB 4 cm 4 cm CM 12 cm Nggak Apa Ditambah BC Berapa BC 12 12 Terus Ditambah Lagi CA Berapa CA 12 12 Kenapa 12 12 Kenapa 12 Karena Sama Kaki Karena Sama Kaki Makanya Ada tanja Yang sama Itu Berarti Total Semuanya Berapa Ini 20 8 Kita Ingat Satuan Sentimeternya Jangan Lupa Ya Oh Ini Tadi Ini AB Ini AB Kemudian Ini BC Yang Ini CA Ini Segi 3 Sama Kaki Ya Maaf Ini Kaki Sama Kaki Bagaimana Dengan Segitiga Sama Sisi Kalau Sama Sisi Berarti Tinggal Sisinya Sama Ada Tiga Berarti Tiga Kalinya Begitu Ya Kita Coba Sekarang Yang Segitiga Siku Siku Sekarang Segitiga Siku Siku Ini Ada Ya Segitiga Siku Siku Begini Ya Misalnya Begini Ini Segitiga Siku Siku ABC Ya Siku Siku ABC Misalnya Disini Adalah Tiga Centimeter Ini Lima Centimeter Kemudian Yang Sebelah Sini Adalah Empat Centimeter Kira Berapa Ketiga Dari A ke B A ke B Berapa A ke B A ke B Tiga Gampang Ya Terus Dari B B ke C Tauan Lima Dari C Ke A Empat Kalau dicumbahkan Jadinya Dua belas Dua belas Menter Bisa Ya Kemudian Kalau sama sisi Gimana Pak Sama sisi Sama saja Caranya Semua sisinya Dicumbahkan Hanya saja Kalau sama sisi Karena Sama Maka bisa Di Pekalikan Dengan cara Pekalikan Ini Anggup saja Ini adalah S Sisinya S Karena Sama sisi Ada tanda ya Pak Anwar kasih tandanya Begini aja Biar cepat Tanda disini Seperti ini Tanda Ini tanda saja ya Diberi tanda yang sama Artinya Panjangnya Berarti kalau disini S Maka panjang yang lain adalah S juga Sekarang dari A ke B Dari A ke B itu apa S ya S Dari B ke C S juga Dari C ke A S juga Maka bisa dituliskan Disini S Misalnya salah satu S nya ini Dia ada keterangan Yang satu S nya ada keterangan Ini 12 cm Maka jawabannya 3 S jadi 3 Gali 12 cm Ini berapa 26 cm Agak gitu ya Begitu Kira-kira untuk Nah ini kalau sudah diketahui semuanya Sisinya ya Kalau sudah diketahui sisinya semuanya Gampang Nah Sekarang coba Kalian buka buku Di halaman Di halaman 108 Bukan bukan itu Halaman 107 Halaman 107 Silahkan ditulis Disitu ada tabel Setabel Setabel Lihatin gak tabelnya Di buku muadakannya Ini ada nomor Kemudian panjang Sisi Keliling Persegi Ini panjang Sisi Persegi Yang nomor 1 2 3 5 3 5 107 7 7 Panjang sisinya 5 cm Terus 7 cm Terus 13 cm 28 cm 6 cm Ini ada 1 24 Ini ada 1 5 5 Untuk yang nomor 8 9 9 9 10 Nanti lanjutin sendiri Kita coba dulu Kalau panjang sisinya 5 Keliling Persegi Tadi gimana 4 kali sisi Berarti jawabannya adalah 20 cm 12 7 x 4 20 cm 17 x 4 Apa 52 50 cm 58 x 4 112 112 cm 112 Kalau yang diketahui kelilingnya Kemudian cari persegi diapakan Dibagi 4 124 Dibagi 4 berapa 31 cm Oke 31 cm Yang 152 38 cm 38 cm Untuk yang lain Yang lain silahkan di Coba sendiri Coba sendiri ya Sekarang halaman 110 Ini tadi halaman Berapa ini 107 ya Oke Halaman 110 Itu ada persegi yang nomor Nomor 1 Itu ada persegi yang nomor 1 ya Nomor 1 Ini halaman 110 ya Halaman 110 Ini ada 42 cm Ini ada 42 cm Kemudian 27 cm Kelilingnya berapa ini Kelilingnya berapa ini Kelilingnya adalah 2 x 42 Kemudian ditambah 2 x 27 7 cm Jadinya berapa 138 Hitung dulu Ini 84 Ditambah dengan 54 Ini 148 ya Dek 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 Penggaris Ini ya Ini halaman 110 ya Halaman 110 Nomor 1 Bisa ya Gampang ya Kemudian yang nomor Dua Coba ya Nomor dua ya Nomor dua Kalau di miring Apapun Asalkan itu Bentuknya bersegi panjang Caranya sama Walaupun Ini berapa ini Ini 13 Terus Yang panjang 32 Nah Tanya Sama ya Dua kari 32 Ditambah Dua kari 13 Sini adalah 64 Ditambah 20 Nah Jadinya berapa Nah 90 Nanti 60 Oke begitu Yang nomor Berapa lagi Nomor tiga ya Nomor tiga Itu Bentuknya Begini Mau di Ubah Ubah Kayak Apapun Yang penting Panjang lebar Diketahui ya Ini tiga Kemudian disini ada Lima Ini bambang ya Berarti dua kali lima Ini dua kali tiga Berapa ini 20 Eh 16 Nah 16 Betul ya Gitu ya Untuk nomor 4 Sampai 6 Silahkan nanti dilanjutkan Sendiri Halaman 111 Silahkan Buat latihan Semakin banyak Mencoba Semakin bagus ya Berikutnya kita coba Halaman 117 Sekarang Halaman 117 Yang lain Silahkan Ditulis Sendiri